Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat rahimah kemulah Ini sambil menunggu istri di pasar Saya ingin membuat video Barengkali bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya Kita mengetahui bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 Semakin merajarilah Semakin banyak orang-orang yang terkena atau terpapar penyakit ini Oleh karena itu Saya ingin membagikan pengalaman ya Jadi Banyak sudah disampaikan Bagaimana pencegahan penyakit COVID-19 Yaitu memakai masker Senantiasa menjaga jarak dan senantiasa mencuci tangan Memakai sabun Nah bagaimana setelah Yang kena COVID-19 atau Sudara Kodarullah Kalau kita atau saudara kita Terkena penyakit ini Sahabat-sahabat rahimah kemulah Yang paling penting Atau yang pertama Atau yang pertama Kalau kita atau saudara kita ada yang terkenal COVID ini Maka Terima dengan lapang dada Ini semua sudah Kodarullah Sudah takdir dari Allah SWT Jangan menyalahkan seseorang ini Siapa yang meneluarkan Atau yang lainnya Semua ini sudah takdir dari Allah Maka kita harus menerima Dan Yang kedua Jangan sampai kita menjadi stres Ini penting sekali Karena sikap kita Yang benar Insya Allah akan menjadi Penyembuh kita Kemudian Penyakit ini Sebetulnya penyakit Bisa dikatakan Ringan Tapi juga Bisa dikatakan Berat Ringan karena Banyak juga yang Cepat sembuh Dan berat karena Ternyata juga Banyak menimbulkan Kematian Allah Hal yang harus kita Perhatikan Ketika Kita Menderita Atau terkena COVID ini Adalah Segera Minum obat Minum obat yang sesuai Kalau flu ya Obat-obat flu itu Obat biasa itu Kemudian untuk Langkah yang Real Itu Jangan lupa Yaitu Banyaklah Minum Minum air hangat Kebanyakan Orang drop Itu karena Kekurangan Air Kemudian Masalah makan Ya makan yang banyak Sering makan Memang Orang yang terkena COVID ini Untuk selera Makannya Sebetulnya Tidak hilang Cuma karena Mulutnya itu Yang Tid ya Jadi mungkin Orang gak makan Tapi harus Dipaksakan Untuk makan Biasanya Biasanya kalau sudah Makan itu Kondisi sudah Lebih baik Kemudian Tentu saja Vitamin 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 C Atau Apa saja Alhamdulillah Ketika kami Sekeluarga Terkena COVID ini Kami Senantiasa Minum Dan juga Vitamin Yang diberikan Oleh Dokter Selain itu Kita juga Membeli Vitamin Yang lainnya Karena Vitamin ini Sangat berkaitan Dengan Daya tahan Tubuh kita Sahabat Sahabat Rahim Selain itu Kita harus Menjaga Ritme Kita Artinya Istirahat Kita harus Dijaga Betul-betul Biasakan Terutama Kalau kita Ngantuk Kita tidur Karena Menjadi Salah satu Cirinya Penyakit ini Itu Biasanya Ngantuk Ngantuknya itu Saya kurang tahu Apakah Karena Pengaruh Obatnya Atau Yang lain Yang jelas Istirahat Yang cukup Kemudian Dicarankan Juga Mengkonsumsi Makan Waktu Saya Dan Istri Itu Mengetahui Bahwa Daya Pencuman Hilang Disitulah Saat itu Saya menyadari Bahwa Kemungkinan Besar Saya Dan Istri Saya Ini Terkena Covid Kemudian Saya juga Mengikuti Beberapa Saran Yaitu Dengan Mengkonsumsi Bawang putih Dan Alhamdulillah Kalau tidak Salah Lima hari Atau Enam hari Konsumsi Bawang putih Indra Pencung Sudah kembali Nah Sahabat-sahabat Sekalian Itu Beberapa Tip Apabila Ada Diantara Sahabat-sahabat Yang Kodarullah Mungkin Sudah Berusaha Untuk Melakukan 3M Namun Ternyata Tetap Terpapar Penyakit Covid Laksanakan Itu Dan Yang Paling penting Juga adalah Senantiasa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Bahwa Penyakit ini Adalah Penyakit yang Datang Dari Allah Dan Allah Pula Yang Menyembuhkannya Maka Ambil Hikmahnya Dan Senantiasa Terlaku Syukur Kepada Allah Subhanahu Semoga Sahabat-sahabat Terhindarkan Dari Penyakit Covid Ini Dan Apabila Ada Yang Sudah Terkena Saya Doakan Segera Sembuk Dan Kembali Pulih Seperti Setiakala Sekian Sahabat-sahabat Rahmat Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Like Dan Share Sehingga Lebih Banyak Sahabat-sahabat Kita Dapat Mendapatkan Manfaat Dari Ini Amin Amin Ya Rabbul Amin Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Assalamualaikum Waahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.